Memang mungkin ada diantara sahabat Sidoardio yang baru gabung nih pekan lalu mungkin seperti tadi sempat ngobrol dengan Ibu Nining dari Jayaning Jahe Aren Nah tadi sempat ngobrol gimana nih jahenya enak gak? Oh enak banget Aren sama jahenya kerasa imbang banget gak ada yang dominan tapi yang jelas top seneng banget Terima kasih Ibu Nining, nah ini Ibu Nining tadi sempat nanya mbak minggu lalu saya gak ngikutin materinya Mungkin nanti boleh diulang sedikit lanjut boleh deh ini boleh gak sih lanjut lagi gitu Gimana Pak Ida mungkin kita bisa review sedikit aja? Oh boleh boleh sebenarnya Ibu Nining bisa ngeliat recordingnya Nanti saya kasih deh nanti juga suara Sidoardio bisa kasih tapi saya ulang lagi deh sedikit ya Tapi sebelum saya ngulang Mbak Tika kuis dulu kali ya Oh langsung kuis nih? Kuisnya apa ya? Kita di awal udah kuis nih? Kemarin ini kan kita bahas content marketing WordPress dengan lokalisasi Atau lokalisasi Kalau di bahasa Indonesia jadi jelek ya lokalisasi Kayaknya di Inggris aja deh Makanya saya agak bingung kalau bahasa Indonesia, mendingan bahasa Inggris deh Iya iya beda nanti Ada beberapa yang kalau di Indonesia jadi maknanya jadi berbeda Perseksualnya jadi beda lagi Lokal bisnis sebenarnya Mbak Tika, lokal bisnis Lokal SEO ini lagi tren lagi nih Bukan tren lagi, saya sering sebut ya Nah sekarang tren kan TikTok gitu ya untuk yang social media Kalau ini kan bukan social media Tapi Google, Google agak beda ya Google punya social media namanya Google Plus Cuma udah almarhum Nah ini kan untuk content marketing bukan social media ya Beda ya Sekarang jamannya lokalisasi Artinya Orang tuh ngincer Kata-kata kunci yang terdekat Terus Ngelihat melalui map Bahkan kalau masuk ke Apa namanya Komni channel Media digital lainnya Orang gunakan Bojek Grab Cari yang terdekat dong Coba cari di Gojek deh Masih restoran terdekat Tiba-tiba itu bukan Google ya Itu teknik mereka agak beda Kalau Google kan bebas semua orang pake ya Kalau Gojek enggak Yang punya ya Gojek gitu Nah Ini pertanyaan kiusenya Ini sebenarnya strateginya mulai dari riset ya Kemarin kan saya sudah riset Menggunakan Tool sederhana All in title Jadi A-L-L Coba saya ketik deh Biar A-L-L Ini penting banget Saya pake terus nih Bertahun-tahun Iya Dan berhasil A-L-L ya A-L-L I-N All in title A-L-L I-N T-I-T-L-E Tik dua Oke ini kan salah satunya Pandang riset yang sederhana Bisa Semua orang pake Dan mudah Dan enggak bayar Nah ini ada pertanyaan kuisenya Sebenarnya Toolnya banyak sekali Mbak Tika Tadi malam saya liat kan Banyak Tapi yang sering Yang banyak dipake ini Ada 6 ya Ada 6 Saya searching juga Iya 6-6 ini aja Yang sering muncul ya Sudah banyak banget Oke Ya bahkan saya Dulu pernah punya Keyword research tool Itu yang berbayar per bulan Sekarang udah almarhum Kok lagi banyak yang almarhum ya Pak Idam ya Iya karena gini Mbak Tika ya Perkembangan marketing Digital marketing Dulu awalnya IT IT kan Cepat sekali ya Cepat sekali Mbak Tika Jadi yang namanya Yang saya bilang Lu first to file Kalau kita beli web Atau blog Kalau lu punya ID Langsung aja Beli blognya First to file Walaupun udah dipake selama setahun Jadi saya diimin aja Saya ya Jadi banyak sekali Kalau IT itu cepat sekali ya Trend-trend IT Begitu cepatnya Ya mengikuti Digital marketing Karena Marketing atau digital startup Sekarang mengarahnya Ke IT-IT juga ya Walaupun gak sekolahnya IT Ada marketing disana Cepat sekali Mbak Tika Coba perhatikan ya Windows Windows apa yang almarhum kemarin Windows 7 Ya Kan disebutin Saya almarhum kan Harus upgrade ke sekarang Windows 10 Mambuk juga kan Kalau upgrade Windows 10 Artinya apa Levelnya harus bagus Harus kuat juga gitu ya Iya Terus saya dulu namanya punya Tool namanya market samurai Bayar sebulan sejuta Sekarang udah almarhum Atau saya gak tau Saya gak pake lagi Nah ini banyak ya Ini salah satu Sebelin namanya Karena terlalu banyak Satu Satu nih Satu yang paling sering dipake Dan gratis punya Google Namanya Google Keyword Planner Mohon maaf nih Bahasa Inggris juga Susah juga Kalau di bahasa Indonesia ini Google Google Keyword Keyword Planner ya Planner 2 Mohon 4 Set Bayarnya 5 Keyword Explorer 6 Defender Ya 6 aja deh 6 Sebenernya kita bisa pake Google Trends Itu ada 6 ya Nah silahkan Adi ini ada 6 aja Sebenernya banyak sekali ya Keyword Nanti di Saya Nanti Jam Nanti ya Follow dulu aja saya Ad Isha Mazari Dan IGnya Radio Suara Sejuarjo Ad Suara Sejuarjo Dot Untuk pertanyaan quiz Sekali lagi mungkin Karena tadi agak terputus Pak Idam Oh terputus ya Ya ini ada Yang saya kumpul Ada 6 Keyword Research Tool Sebenernya banyak banget Cukup 6 aja Ada 1 Google Keyword Planner Ini punya Google 2 Most Keyword Explorer 3 Keyword Tool 4 Semras 5 Ahrefs Keyword Explorer 6 KW Finder Mungkin keyword ini 6 aja deh 6 aja Sebetulnya 2 dari 6 tadi 2 dari 6 ya Oke Saya lanjut ya Gak apa-apa Oke Minggu kemarin Saya jelaskan ini ya Saya kasih contoh Jasa MC Sidoarjo ya Sidoarjo ya Jasa MC Oke saya ulang lagi Jasa MC Coba Jasa MC Kemarin Minggu kemarin Kita gunakan ya Bersama seperti HP ya HP Nah sekarang Gunakan laptop nih Laptop Jadi Kalau di HP itu Namanya Google Intox Kalau di laptop Bukan namanya Incognito Tinggal klik aja Google Chrome Google Chrome Lalu ada Pilihannya Incognito Tinggal cari Ada new tab Ada new window Ada new Incognito window Incognito kenapa? Karena Ini seperti Fresh ya Fresh installnya Google Chrome Supaya Reset-reset Kita terdahulu Gak ada Kan ada Case-nya Kelihatan dong Nanti ya Perjuma aja kita riset Karena muncul lagi Ini historinya Biar hilang Maksudnya gitu Nah kita buka Google Intox Coba kita cek Jasa MC Jasa MC Saya di Jakarta ya Nunggu kemarin Saya di Lampung ya Sekarang udah pindah nih Udah ganti nih Gimana Pak Idam? Pengaruh loh Kota berpengaruh Jasa MC Nah di Jakarta ini Jasa MC Hasilnya Pesainya Di Indonesia nih ya 33.900.000 Result Banyak sekali Pesaingnya Nah location saya Sekarang di Jakarta Nah tertulis Jakarta Di sini nih Jakarta From your internet address Ada 33.900.000 Pesaing Bukan pesaing orang ya Pesaing Kata Jasa MC Jasa MC ini Ada 33.900.000 Nah tapi kan Yang kita Sasar kan Bukan kata-kata Yang ada di Badi Text Kata-kata Yang di Kita Nyasarnya Titlenya loh Mbak Sika Judulnya Bukan dalemnya Bagaimana caranya Nah ini dia Pertanyaan tadi Bunining ya Suruh ngulang tadi ya Suruh ngulang ya Nah di depannya Kasih ketik Gini Mbak Ketik All in title ya A-L-L I O-I-N In title T-I-T-L-E Title Titlenya Titlenya Jasa MC tadi ya Pesaing sebenarnya Berapa Ternyata Hanya 4.040 Artinya Orang yang menggunakan Title yang namanya Jasa MC Ada 4.040 Masih banyak Banyak banget Ya Masih banyak Ini Ini siapa aja ya Kemarin sejasa ya Ada muncul ya Sejasa itu seperti Direktori kali ya Iya benar Tiga ya Semua jasa ada disini Ini hebat juga Sejasa nih Sejasa Saya coba cari dulu Pak Idam ya Ini menarik Ini sejasa Seperti Ini bagian ini ya Bagi Direktori Seperti LX Terus Bukalapak kan Salah satu Platform yang isinya Jualan-jualan Barang produk ya Produk Bahkan jasa juga bisa ya Nah ini jasa tok gitu ya Iya Sejasa Sejasa Oke lah Nanti kita ini ya Penyedia jasa Event MC Oh iya ya Mbak Ini Mbak Tika Ini Untuk ini ya Semua jasa ya Jadi Mbak Tika bisa Tapi Kita bisa kalahin loh Jasa Kenapa enggak gitu ya Kenapa enggak gitu Oke Ini ya MC Pesaingnya ada 4.040 Judulnya Nah bagaimana kita bisa Menyayangi 4.040 Itu Ya gunakan Ini jasa MC Ini kan Apa namanya Buying keyword Orang mencari Itu biasanya Jasa MC Kita kata jasa Itu buying keyword Tapi orang kebelet ya Kalau beli Jual Apa Jual Nah Oke sudah bersama dengan Pak Idam lagi Saya mau Ya Mbak Tika Iya Pak Idam benar gak sih Kalau saya bilang Ini kan jasa MC Ini kita coba Contoh aja ya Tapi nanti Untuk yang lain Bisa menyesuaikan Dengan segmen Bisnisnya masing-masing ya Betul Oke Saya kan cari mudah ya Karena Mbak Tika kan Lagi ngobrol sama saya Cari mudah lah Biar komunikasi Mbak Tika Misalnya judulnya Jasa MC Nanti Contohnya apa Saya tanya Mbak Tika Kalau mungkin saya Misalnya jasa Apa ya Jasa tukang pijat Tanya sama siapa saya Oke Oke Ini menarik Mbak Tika Itu kan tadi kan Jasa itu kan Buying keyword Orang kebelet ya Sekarang menarik nih Ada lagi jual Itu buying keyword Supplier Buying keyword Terus harga Bener ya Orang kalau ngetik harga Ketik kata jual Ketik beli Jasa itu pasti kebelet Saya yakin banget Sekarang saya mau tanya Mbak Tika Atau sahabat Surah Sidorjo Sekarang jual apa Yang kira-kira Orang kebelet banget Ini kelihatan disini Yang kebel banget Bukan tren Mohon maaf ya Bukan tren ya Kalau gak masker Hand sanitizer deh Kayaknya Pak Idam Iya Iya bener Kata Mbak Tika tadi ya Apa Masker dan hand sanitizer ya Saya baru tau loh Soalnya Udah sebulan kemarin Saya gak 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 Pake keyword Jual gitu Saya pake keyword Ini Supplier Ternyata Sekarang minggu ini Jual hand sanitizer Jual masker Jual masker Masker sensi Mobil bekas Mobil bekas masih loh Rumah Masker N95 Motor bukas Apartemen Termometer Tertembak Rumah Jakarta Saya di Jakarta ya Kalau di Sidoarjo Mungkin rumah Sidoarjo Jadi ini gak se-Indonesia Karena lokasi saya di Jakarta Google Oh orang ini ada di Jakarta Saya kasih deh Oke Kata-kata yang sering dicari orang di Jakarta Nah kita balik ya Pak Idam Ini sebelum kita lanjut Boleh saya bacakan pertanyaan dulu Pak Idam Di Youtube Oh boleh Channel Suara Sidoarjo Ini ada yang sudah gabung Ada Mas Andri Laten Apakah untuk di zaman sekarang Platform seperti Wordpress Dan Blogspot Ini masih sangat bagus Pak Jika dibandingkan Sosial media Dalam hal marketing Gimana Pak Idam Boleh kita tangkapi dulu Mas Andri Laten Mas atau Pak ya Aku hanya bahkan bertanya Ini salah satu Tidak tahuan gitu ya Ya makanya ada program Pagi ini gitu Apakah ya tadi ya Ini saya baca lagi ya Apakah itu zaman sekarang Zaman sekarang Zaman awalnya platform Seperti Wordpress Atau Blogspot Ini sama ya Blogspot gratisan Dari Google Masih sangat bagus Ya jelas Masih sangat bagus Jika dibandingkan Social media Social media Agak beda ya Dengan Wordpress Seperti yang saya Seperti Social media itu gratis Berbayar iya Kalau pet ads Kalau kita beriklan Nah Wordpress ini Kita kan Storytelling Bisa panjangnya Seribu kata Dua ribu kata Lima ribu kata Tapi bahwa social media Gak bisa kan Terbatas ya Bisa ya Terbatas Dan lagi pula Platformnya beda Jadi Google Orang nyari di Google Yang dapatnya ya Dari Google Kadang dapat juga Dari Instagram Dari Blogspot Dari Misalnya Pinterest Juga kadang-kadang Instagram Tiga Misalnya YouTube Apalagi muncul Terus Misalnya yang sering muncul Juga Terus Terus medium Blok juga ya Medium muncul Kalau di Kalau di social media Muncul tuh Yang berarti kan cari di Instagram Jasa MC Muncul gak web Berarti kan Enggak Yang muncul apa Gambarnya Instagram kan Nah itu perbedaannya Saya pikir agak berbeda Iya Karena memang belum ada Websitenya Iya ini platformnya beda ya Platformnya beda Jadi gak apple to apple Jadi Mas Andre Namanya mas Andre Laten ya Iya Mas Andre Mas Andre Kita bisa gunakan Dua-duanya gitu Jadi WordPress ini Sebagai corenya Intinya Karena bisa dipakai di Instagram Bisa dipakai di Facebook Fanpage Bahkan YouTube Bisa dipakai di social media lainnya Oke Itu jawabannya Mbak Tika ya Oke Ya Jadi Boleh Lanjut Pak Udem Iya masih trend Masih kan Tadi pertanyaan Mas Andre kan masih trend Iya masih Oke tadi sampai Ke Jasa MC Jasa MC Sudah sampai ke Ini sebenarnya balik ke minggu kemarin Jasa MC Nah Ini menarik ya Jasa MC Saya Jasa MC Saya coba lagi ya Saya coba Jasa MC Jakarta Jasa MC Even Jakarta Ini Jakarta berarti ya Jasa MC Even Jakarta Ini balik yang dicari Terus Jasa MC Ulang tahun anak Masih trend juga ya Jasa MC di Jakarta Bahkan Jasa MC di Malang Di Jakarta masuk ya Jasa MC Murah Jakarta Orang masih mencer Murah juga ya Nah saran saya ya Bagi pengguna jasa itu Coba deh paketnya Divariasiin Ada yang murah Ada yang Agak Mahal sedikit Ada yang mahal banget Jangan sampai kita Nah orang jasa Mahal semua gitu Karena orang masih Manipun nyari yang murah Jasa Ada paket-paketnya gitu ya Jasa MC Malang Jasa MC Surabaya Jasa My Call Oke Saya Lanjut tadi Sampai ke All in Title Titik 2 ya Jasa MC Ini hati-hati Menggunakan ini ya Kalau kita sering-sering gunakan Nanti pikiran spammer gitu ya Akhirnya muncul Ini gambar apa Sama Google kan Jadi Apa nama Captcha Ada Captcha-nya Ada Captcha Captcha ya Jasa MC Ada 4040 research Artinya Yang menggunakan title ini Ada 4040 Se-Indonesia ya Juga Jakarta ya Iya Se-Indonesia ya Bahkan orang Indonesia Yang ada di Indonesia juga mungkin Yang menggunakan kata-kata Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Sedunia Jasa MC Nah bagaimana Pesaingnya lebih sedikit Loh mengapa Harus pesaingnya lebih sedikit Kalau pesaing Orang semakin sedikit Tidak Target sebagian sempit Artinya Peluang kita closing Gede dong Targeted Misalnya gini Targeted apa Kita jual Kampas Remnya Mercy Kembali di program Digital Business Series Sahabat Suara Sidoarjo Terima kasih untuk anda Yang sudah setia Untuk mengikuti Dialog kita pagi ini Saya bersama dengan Pak Idem Kembali Pak Idem Iya Mbak Tika Pak Idem waktu kita tinggal Tujuh menit aja nih Pak pagi ini Oh tujuh menit ya Tujuh menit lagi panjang kok Panjang-panjang kalau kita Benar-benar nyimak ya Waktu satu menit pun berharga Oke Mbak Tika Saya Ini Sebelum kita masuk ya Ini digital penting banget Mbak Tika Apalagi Mohon maaf Katanya sekarang pandemi ya Pandemi bukan epidemi lagi Sudah pandemi Karena banyak negara-negara yang lockdown Seperti Itali Terus kalau tidak salah Sekolah di JIS itu di Jakarta Diliburin Jadi Jadi ini apa Pelajarannya apa Jadi kita harus Ini berhubungan dengan sekarang Loh Mbak Tika Kita harus siapkan Namanya Disnis Disaster recovery plan Kalau terjadi disaster Terjadi Pandemi Saat ini Apa Solusinya Solusinya menggunakan digital Mbak Tika Ini case seperti dulu Saya pernah bekerja di Menara Bersia ya Di Peti Peti Lindo Langkai berapa Pernah banjir Jebol Tanggul Di wilayah Di setengah Jakarta loh Banjir Tahun berapa Saya lupa 2000 Tanggul jebol ya 2002 ya 2002 Berarti saya awal masuk kuliah itu Sorry Iya Oh bukan 2010 Saya lupa Selain itu dia kayaknya ya Pak ya Iya Tanggul jebol ya Tanggul jebol terus Kalau tidak salah Bank sana Ada yang banyak meninggal ya Bank sana Karena yang lantai bawahnya Masuk air gitu ya Dan Oh ya Iya ya Kayaknya Sekitar 2010an Itu salah satu disaster juga Bagi orang Jakarta Yang tinggal Jakarta Pusat ya Kalau orang misalnya enggak Artinya apa Misalnya saya siap Kalau terjadi sesuatu Saya kelihatan di rumah santai loh Bukan bisa web aja Saya bisa mengakses ke aplikasinya di perusahaan Karena kita sudah siap Nah ini sama juga dengan para pelaku UMKM Bagaimana terjadi pandemi Mohon maaf Saat ini ya Saya pikir nanti Kedepannya Kita belum tahu ini ya Belum tahu kapan Bisa Lockdown gitu ya Jangan sampai lah ya Lockdown ya Karena belum ada obatnya Jadi kita perlu hati-hati aja Ikuti instruksi dari Radioistorasi Banyak ya Ikan-iklan mengenai cara Masuk tangannya Kalau ini lihat mana Lihat HP dong Kan Arti kita sudah siap Toko kita tutup Yang di pasar Kita punya toko di Ya Oke Terputus kembali dengan Pak Idam Karena ini memang Terputus kah Ya Terputus ya Oke karena memang Waktu kita sudah habis Untuk dialog pagi hari ini Nah ini mohon maaf Sekali lagi untuk Sahabat-sahabat yang Sudah bergabung dengan kita Dari Racik Sewu Waalaikumsalam Selamat pagi juga Ada dari Kiki Keksnek dari Magelang Terima kasih juga sudah menyimak Dan bergabung juga pagi ini Nah karena waktu kita sudah habis Ini insya Allah Kita akan ketemu lagi Kita lanjutkan lagi Pembahasannya Di minggu depan ya Di hari yang sama Hari Sabtu dari jam 7 pagi Sampai jam 8 pagi Di program Digital Business Series Terima kasih Untuk yang sudah bergabung Sahabat Suara Sidoarjo Terima kasih sudah menonton